PSIS Semarang terancam kehilangan gelandang kokohnya Finkie Pasamba, ini deretan opsi penggantinya. Meski santer dikaitkan dengan beberapa nama pemain bintang, PSIS Semarang kini justru berpotensi kehilangan pemain andalannya, Finkie Pasamba. Seperti diketahui, Finkie Pasamba menjadi salah satu pemain yang tak tergantikan di lini tengah PSIS Semarang. Perannya sebagai gelandang box-to-box tak bisa dipungkiri menjadi salah satu faktor sulitnya gawang PSIS Semarang dijebol oleh lawan. Pentingnya peran Finkie Pasamba di lini tengah dapat dilihat dari menit bermainnya. Tercatat, dari 23 laganya, Finkie Pasamba hanya tergantikan dalam 3 laga. Sedangkan 20 laga lainnya ia selalu selesaikan hingga peluit akhir dibunyikan. Namun kini, PSIS Semarang justru berpotensi dapat kehilangan gelandang Flamboyan berusia 28 tahun tersebut. Pasalnya, pemain kelahiran Ambon itu santer kuat akan lepas ke Madura United pada bursa transfer awal musim Liga 1 2022. Lantas, jika benar kepindahan Finkie Pasamba ke Madura United benar adanya terrealisasi, maka siapakah sosok yang bisa gantikan peran vitalnya di lini tengah Laskar Mahesa Jenar? 1. Bayu Pradana, Barito Putera, nama pertama gelandang bertahana yang bisa digaet PSIS Semarang jika Finkie Pasamba hengkang adalah gelandang milik Barito Putera, Bayu Pradana. Kapten Barito Putera tersebut bisa jadi opsi untuk didatangkan oleh PSIS Semarang mengingat ia juga pemain kelahiran asli Jawa Tengah. Kontraknya yang masih tersisa hingga tanggal 31 Desember tahun 2023 diprediksi tak akan urungkan niat PSIS Semarang andai mengintainya untuk ganti Finkie Pasamba. Konsistensi, pengalaman serta ketenangan Bayu Pradana terbukti sukses angkat moril pemain Barito Putera hingga berhasil lolos dari jurang degradasi. Bahkan ia juga tercatat sukses berikan sumbangsi golnya untuk Barito Putera dengan rai 4 gol dan 2 asis untuk Laskar Antasari dari 30 pertandingannya. 2. Deddy Kusnandar, Persib Bandung, nama kedua gelandang yang bisa jadi opsi PSIS Semarang andai Finkie Hengkang datang dari Persib Bandung, Deddy Kusnandar. Seperti diketahui, situasi Deddy Kusnandar saat ini tengah tak menentu bersama Persib Bandung. Meski kontraknya masih tersisa hingga Desember tahun 2022, namun dengan datangnya Rahmat Irianto semakin mengancam posisi dan menit bermainnya yang sudah semakin menipis usai kedatangan Klok dan Rashid musim lalu. Bahkan kini Deddy dikabarkan sudah dibidik oleh beberapa tim lainnya seperti PSS Sleman dan Persija Jakarta. 3. Kim Yefri Kurniawan, PSS Sleman, gelandang ketiga yang bisa jadi opsi PSIS Semarang yang andai ditinggal Finkie Pasamba adalah Kim Yefri Kurniawan. Pasalnya, situasi Kim bersama PSS Sleman kini santer tak temui kata sepakat untuk bertahan. Bahkan sudah ada rumor yang mengatakan ia bakal kembali bersama Persib Bandung pada musim depan. Sosok Kim Yefri bisa jadi opsi pas andai PSIS Semarang melepas Finkie Pasamba. Visi dan ketenangannya di lini tengah sudah teruji baik di Persib Bandung dan PSS Sleman. Bahkan di musim lalu, Kim juga sukses berikan sumbang si 3 gol dan 2 asis untuk PSS Sleman dalam 31 pertandingannya. 4. MR Fan, PSM Makassar, nama terakhir yang bisa saja digaet PSIS Semarang untuk gantikan peran Finkie Pasamba adalah gelandang bertahan milik PSM Makassar, MR Fan. Kontraknya yang usai pada akhir musim lalu jadi sebab ia jadi salah satu gelandang potensial yang bisa direkrut PSIS Semarang. Selain itu, catatan statistik tak tergantikannya dalam 31 pertandingan bersama PSM Makassar dan catat 2 gol untuk Juku Eja jadi sebab dirinya bisa jadi opsi potensial bagi Mahesa Jenar. Namun, tak mudah bagi PSIS Semarang jika benar akan boyong gelandang berusia 24 tahun tersebut. Pasalnya, Persib Bandung dan Rans Cilegon diketahui juga menaruh minat kepada gelandang kelahiran Makassar tersebut.